Potensi ekonomi syariah, khususnya produk halal di Indonesia terus meningkat. Pendorong utamanya adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk halal yang semakin mengalami peningkatan di kancah dunia. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa pendorong utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat dunia adalah berkembangnya potensi ekonomi syariah di dalam negeri. Termasuk dengan memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor produktif yang menjadi unggulan rantai nilai halal dan peningkatan porsi pembiayaan serta pendampingan. Untuk itu Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya memperkuat pengembangan sektor produktif produk halal Indonesia. Selain itu sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah juga harus terus melakukan pengembangan dan pembiayaan guna menumbuhkan kewirausahaan syariah dalam berbagai sektor. Kita dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha di berbagai daerah sehingga dapat menjadi pendorong utama di dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia. Rakan pengembangan dan pembiayaan BSI untuk menumbuhkan bisnis dan kewirausahaan syariah di sektor-sektor unggulan rantai nilai halal seperti pertanian, makanan, minuman, pariwisata, ramah muslim, vision, kosmetik, hingga ekosistem bisnis umrah dan haji. Di sisi lain, Wakil Presiden juga menilai perlu adanya peningkatan fasilitas pendampingan bagi pelaku UMKM. Hal ini guna mendorong pertumbuhan industri halal di dalam negeri. Dari Jakarta, IDX Channel.